Halo para bosku, saya Yedidja Agungisaksana, mau share sedikit pengalaman menggunakan Samsung S10e Yang sekaligus menjadi daily driver saya yang rilis pada bulan Februari 2019 Flexi compact yang powerful yang sudah turun harga di angka 4 jutaan Bahkan ada yang jual di harga 3 jutaan karena efek BO PPKM darurat Apakah Samsung S10e worth it untuk dibeli? Simak yuk Mulai dari bodinya, Samsung S10e memiliki berat mencapai 150 gram Dan di bagian depannya telah diproteksi dengan kurang Gorilla Glass 5 Serta di bagian belakangnya masih menggunakan material kaca yang telah diproteksi dengan kurang Gorilla Glass 5 Sayangnya, Samsung S10e hanya menggunakan slot hybrid SIM Dan Samsung S10e memiliki sertifikat IP rating 60H Yang tahan air mencapai kedalaman 1,5 meter selama 30 menit Tetapi tidak saya rekomendasikan Untuk disengaja ya bosku, karena umurnya yang sudah 2 tahun Jadi tidak ada garansi dan sangat beresiko Menurut saya, desain Samsung S10e ini unik, simple, eye-catching dan berasa premium Serta yang paling penting adalah compact Sehingga nyaman sekali ketika dipakai dengan satu tangan saja Pindah di layarnya, layar Samsung S10e telah menggunakan layar pansul Dan Samsung S10e telah menggunakan layar Dynamic AMOLED Layar AMOLED yang tertinggi saat ini yang dimiliki oleh Samsung Dengan bentang layar 5,8 inch Screen to body ratio 83,3% Dan Samsung S10e telah menggunakan resolusi layar Full HD Plus Dengan rasio 19 banding 9 Serta support XDR10 Plus Dan sayangnya, layar Samsung S10e belum support refresh rate tinggi Jadi masih bertahan di refresh rate 60Hz saja Tapi tidak masalah sih untuk sebagian orang Dan karena layarnya sudah AMOLED Jadi fitur Always On Display sudah pasti ada Menurut saya, layar Samsung S10e tidak usah diragukan lagi lah Gonjreng dan vivid Sehingga sangat nyaman dan memanjakan mata untuk memakan game atau nonton streaming YouTube Hanya kekurangannya masih stay di refresh rate 60Hz saja Samsung S10e yang saya bawa ini sudah berjalan di Android 11 dengan ban UI 3.1 Menurut saya, user interface-nya simple dan easy to use lah The best sih Dan Samsung S10e menggunakan chipset Exynos 9820 dengan fabrikasi 8nm Dengan GPU Mali G76 MP12 Untuk masalah performanya sendiri Apabila hanya dipakai kegiatan biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, dan Instagram saja Lancar jayalah Dan untuk pemakaian game berat pun dilibat juga Hanya kekurangannya adalah suhu HP ini cepat panas Sehingga terjadi frame drop ketika main game tertentu Samsung S10e yang saya bawa ini varian RAM 6GB dengan internal 128GB Karena hanya ada satu varian ini saja yang garansi resmi Tetapi untuk pemakaian saya sudah cukup banget sih Tetapi apabila internal 128GB dirasa kurang Maka bisa menambah microSD dengan mengorbankan salah satu slot SIM card Karena Samsung S10e masih menggunakan slot hybrid SIM Pindah di kamera Kamera belakang Samsung S10e terdapat dua lensa saja Yaitu lensa pertama sebagai lensa wide memiliki resolusi sebesar 12MP Dengan aperture 1,5 dan 2,4 Menyesuaikan cahaya yang masuk Dan terdapat dual pixel PDAF serta OAS Dan lensa kedua sebagai lensa ultra wide Memiliki resolusi sebesar 16MP dan aperture 2,2 Dan untuk perekaman videonya sendiri Samsung S10e support perekaman mencapai 4G 60fps Dan untuk mode super steady nya Bisa berjalan hanya di resolusi Full HD 30fps Pindah di kamera depan Kamera depan Samsung S10e beresolusi sebesar 10MP dan aperture 1,9 Dan terdapat dual pixel PDAF juga Dan Samsung S10e support perekaman video mencapai 4G 60fps juga Dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 yang karena update software sudah support wireless tanpa kabel bagi yang perangkatnya support wireless, atau bisa juga pakai kabel bagi yang perangkatnya belum support wireless. Dan Samsung S10e sudah pasti memiliki NFC, yang berfungsi untuk cek saldo e-money atau etol. Pindah di baterainya, kapasitas baterai Samsung S10e sebesar 3100 mAh, kapasitas baterai yang sangat kecil untuk sekelas Android. Ya harap maklumlah HP kompak yang dikorbanin kapasitas baterai, sehingga sangat bersahabat dengan powerbank. Dan sudah menggunakan USB Type-C yang support fast charging 15W, serta support wireless charging 15W juga. Selain itu juga support reverse wireless charging 4,5W. Dan untuk ketahanan baterainya sendiri, apabila hanya dipakai kegiatan biasa seperti sosmed, browsing, youtube, dan instagram saja, bisa dipakai kurang lebih 6 jam. Tetapi apabila dipakai untuk bermain game, akan mendapatkan screen on time kurang lebih 3 jam. Intinya Samsung S10e ini untuk pemakaian biasa, ngecas minimal 2 kali sehari. Jadi kesimpulannya, apakah Samsung S10e layak untuk dibeli? Menurut saya layak. Apabila kalian mencari desain simple dan compact, stereo speaker, kamera ultrawide yang mantul kualitasnya, layar dynamic AMOLED K Samsung, performa yang powerful, wireless charging. Maka Samsung S10e layak untuk dibeli, karena sudah turun di angka 4 jutaan. Atau bisa dapat di angka 3 jutaan kalau ada yang BU. Tetapi apabila kalian mencari kapasitas baterai yang besar, layar yang besar, dan refresh rate yang tinggi, serta mencari chipset Snapdragon, maka Samsung S10e tidak layak untuk dibeli. Dan kalian bisa cari mantan flagship dari brand lain, atau HP mid-range lain yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi disesuaikan dengan budget dan kebutuhan kalian aja ya bosku. Itu saja kesimpulan dari saya. Apabila ada salah kata, salah informasi, beda pendapat, saya minta maaf. Dan apabila channel ini bermanfaat untuk kalian, maka kalian bisa klik tombol like, share, subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!